Hai semua, ini hari saya nak buat koktel buah-buahan yang sangat mudah dan sangat sedap. Oke, jom kita lihat bahan-bahannya. Bahan-bahannya mudah didapat di kedai ataupun di pasaraya. Oke, bahan-bahannya biji sagu warna merah, biji sagu warna hijau, biji sagu warna putih. Dan ini ialah biji selase. Sekarang kita tengok bahan-bahan buahnya pula. Ini buah tembikai. Dan juga ini buah naga yang berwarna merah. Dan ini ialah buah tembikai susu. Ini agak-agak saya buat sendiri warna hijau, merah dan kuning. Buah apel merah, buah apel hijau dan buah mangga. Buah anggur hitam dan merah. Cuci biji sagu dengan air mengalih sebelum direbus. Rendam biji selaseh dengan air panas sampai kembang. Oke, sekarang kita potong buah-buahan kita. Ini buah naga. Kita potong buah ini kecil-kecil ya. Setelah, sediakan bekas dan masukkan buah naga dulu ke dalam bekas. Buah mangga dikopas dulu dan juga dikotong isinya kecil-kecil. Ini buah ekor merah. Potong juga buah ekor merah ini kecil-kecil. Potong juga buah ekor hijau sama dengan merah tadi. Potong kecil-kecil dan masuk ke dalam bekas. Sekarang kita potong lagi buah tebik kainnya. Tebik kain ini kita potong sama dengan tebik kain susu tadi. Potong kecil-kecil. Masak biji sagu sampai curang. Angkar-angkar ini kita potong kecil-kecil juga. Ini cara potongnya. Potong memanjang dulu. Lepas itu, kita potong melintang macam ini. Supaya ya nanti jadi cube yang kecil-kecil. Pas kita potong, kita kurek-kurekkan ini ya. Kalau agak-agak kita tidak mengikat di bawah ini. Ini dia, agak-agak yang sudah siap dipotong. Oke, sekarang kita siapkan buah koktel kita. Masukkan susu segar, satu kotak. Masukkan susu cahe, dua tiw. Dan masukkan susu pekat, satu kotak. Kalau mau manis, boleh tambah lagi susu pekatnya ya. Gaul sebati susunya. Gaul sebati. Oke, kita rasakan dululah. Kalau ada cukup, kuah koktel kita sudah sediakan. Nah, ini dia buah-buahan kecil yang sudah siap kita potong. Ini dia coco dinata. Ada dua perasa. Satu perasa cuwi, satu perasa siram. Ini adalah buah-buahan dan ikan. Dan ini juga berasai. Epo mincaau. Epo darah. Ada-ada dua mangga. Dua mangga yang bonbo. Laga. Nah, ini mixed fruit koktel. Kualaichi. Nah, yang ini sagu merah. Biji sagu merah dan buji sajid jau. Biji sagu putih. Nah, ini biji selase yang sudah diletak. Dan kita gunakan juga keturunan ais. Sedihkan bekas yang agak besar. Kuangkan ais. Keturunan ais ke dalam bekas. Dan masukkan buah campur. Dan masukkan buah campur. Dan ini memang kita sudah potong-potong tadi. Ke badan ini. Masukkan kalung. Masukkan tak payah semua sekali ya. Masuk sekadar kita mau makan banyak mana kita mau makan. Makan bersih barang sampai simpam. Dua manggur. Terima kasih. Makan zitten. Terima kasih. dan mixed food cocktail yang dalam tim coca dinata hijau dan merah Masukkan biji sagu hijau merah dan tumpuk Hai ini saya ini masukkan biji selasih sekarang kita boleh tuangkan kuah koktel kita ke dalam buah-buahan kaul bahan-bahan sebatu Oke koktel buah-buahan kita pun dah siap dan sedia untuk dimakan coba tak kawan-kawan rugi kalau tak coba nanti ini dia boleh untuk buat pati dan sebagainya makan ini untuk hari panas memang sedap Oke kawan-kawan inilah dia koktel buah-buahan yang simple tapi sedap Oke sekarang bolehlah kita hidangkan ini cara kita makannya terima kasih kena menonton jangan lupa like share comment and subscribe ke Liman channel Wah koktel yang sangat sedap Terima kasih Terima kasih